Intro Beginilah suasana lomba mancing di Batalion Infantri 725 Warwagi, Konawe Selatan yang diikuti seluruh prajurit dan ibu persid dalam menyemarakan hari ulantahun hut ke-75 TNI. Dalam perlombaan ini dibagi tiga kategori diantaranya, kategori berpasangan suami istri dan kategori antar kompi. Untuk hadiahnya sendiri, di tiap kategori, juara satu masing-masing tiga kategori akan mendapatkan satu unit sepeda, sedangkan juara dua dan tiga mendapatkan hadiah berupa alat elektronik kebutuhan rumah tangga. Khusus yang mendapatkan ikan terberat dalam perlombaan tersebut juga mendapatkan hadiah berupa sepeda sebanyak satu unit. Dan Yoni F725 Warwagi Mayor Infantri Muhammad Amin mengatakan, dalam menyemarakan hut TNI kali ini dilakukan secara sederhana, salah satunya perlombaan mancing antar prajurit. Masa pandemi COVID-19 ini kegiatan hanya dilaksanakan berupa upacara secara virtual yang diikuti oleh seluruh prajurit, kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran. Di batalion, kami melaksanakan syukuran berupa lomba mancing. Diawali dengan lomba mancing, kemudian makan bersama-sama prajurit. Untuk lomba mancing ini tentunya merupakan salah satu rangkaian kegiatan daripada HUTT ini, yang ke-75 kemudian diikuti oleh prajurit dan persid yang berada di Mako Yoni F725. Di HUTT ke-75 TNI ini, prajurit dan persid diminta profesional disiplin dan semangat melaksanakan tugas serta komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan TNI terjalin dengan baik. Ardiwono melaporkan dari Konawi Selatan. Saudara, informasi tadi segaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Mari poh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!